Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Hari ini kita masuk video pembelajaran tentang sifat koligatif larutan Jadi sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya bergantung pada banyaknya zat terlarut Jadi jenisnya misalnya apa-apa itu tidak berpengaruh Tapi banyaknya yang berlarut itu yang mempengaruhi sifat koligatif Sifat koligatif ini ada empat yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didi, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis Sebelum kita masuk ke materi tentang sifat koligatif Ada pramateri yang harus kalian buasai yaitu ada tiga Dan materi ini sudah kita pelajari waktu di kelas sepuluh Tapi untuk mengingat-ingat kembali, takut ada yang sudah lupa Karena sudah beberapa tahun yang lalu Baiklah akan dibulang lagi materi peranya Yang pertama itu tentang molaritas Di kelas puluh semester dua kita sudah belajar Molaritas itu adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam satu liter larutan Jadi dalam tiap liter ada berapa mol yang terlarut Untuk lumusnya, berarti molaritas itu mol per polumenya dalam liter Kemudian mol bisa kita jabarkan lagi menjadi masa per MR Untuk MR tidak akan ingin dijelaskan lagi karena kita juga sudah mempelajarinya Jadi MR itu tinggal kamu menambahkan masa dari masing-masing atom penyusun suatu senyawa Nah kita masuk ke materi untuk menentukan molaritas Nah molaritas tadi mol per volume atau lumusnya di sana Misalnya contohnya seperti ini, sebanyak 4 gram kurea Nah ini sengaja itu sudah masukkan langsung MR-nya 60 Nanti kalau misalnya MR-nya belum ada, silakan dicari dulu MR-nya Kemudian dilarutkan dalam 500 mili air Tentukan molaritas larutan tersebut Nah sekarang kita lihat Jika kita mulai dulu saja Kita punya volume-nya 500 mili air Ini volume-nya Kita punya MR-nya 60 Kemudian yang 4 gram ini apa? Ini masa ya Kita punya masa 4 gram Nah yang ditanya adalah Molaritas Nah kita jawab Seperti penyelesaian sebelum-sebelumnya Berarti molaritas Nah karena ini tidak langsung ada mol Tapi dia ada masa Kita pakai rumus yang kedua ya Yang di sebelah sana Yaitu masa per MR kali seribu per volume-nya dalam mili air Kita masukkan masanya 4 MR-nya tadi 60 Dikali seribu per 500 Ayo silakan dicoret Coret-coret saja Kita dapat 2 4 kali 2 8 per 60 Berapa? Kita kecilin saja 8 per 60 4 per 30 ya 2 per 15 2 per 15 Molar Kalau misalnya kalian di rumah pakai kalkulator juga Tidak masalah Misalnya ini akan kalian konversi ke bentuk tesimal Tidak masalah Atau pecahan pun Tidak apa-apa Nah jadi ini Contoh cara menghitung molaritas Ibu rasa Sudah cukup Media ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh